Karena tak memiliki uang, seorang anak di bawah umur nekat mencuri jajanan di salah satu minimarket Kabupaten Blitar. Aksi nekat ini diketahui pegawai minimarket yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada keluarga untuk dibina. Inilah rekaman video amatir saat pelaku pencurian diintrogasi petugas, salah satu minimarket di Jalan Raya Darungan, Kademangan, Kabupaten Blitar. Benar saja setelah digeledah penjaga, menemukan beberapa jenis makanan ringan yang dimasukkan pelaku ke dalam tas. Total ada empat jenis makanan ringan yang diambil pelaku tanpa membayar. Saat diminta menunjukkan identitas, pelaku tidak dapat menunjukkan kartu identitas apapun. Lantaran pelaku masih di bawah umur, pihak minimarket kemudian menyerahkan pelaku kepada keluarganya untuk dibina. Selanjutnya petugas meminta keluarga pelaku untuk membayar jajan curian tersebut, senilai Rp63.000. Pencurian ya cuma itu saja pencurian, tapi ya koregiannya kan sedikit, jadi sudah tidak ada masalah. Sudah kita kembalikan ke orang tuanya, untuk anaknya. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya secara keluarga saja, sudah. Jadi kita cuma ketahuan, kita gelidah saja, habis itu kita pulangkan orang apa, anaknya, ya sudah gitu saja. Sudah damai gitu saja, dan anaknya tidak mengulangi insya Allah kayak gitu. Mas, kalau kejadian mungkin yang lalu tidak pernah? Tidak pernah ada, tidak pernah ada. Kepulsa Kademangan, AKP Sabto Rahmadi membenarkan adanya pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun kasusnya telah diselesaikan secara kekeluargaan, karena pelaku masih di bawah umur serta barang yang diambil tidak seberapa nilainya. Seorang pembeli masuk ke Alpamat, ini ternyata setelah mau keluar, diculigai, ternyata ada barang-barang yang dibawa. Ini kerugiannya hanya sekitar 63 ribuan yang ada jajanan anak-anak, dan dari pihak manajer Alpamat sendiri dengan kejadian tersebut sudah diserahkan ke keluarga dan tidak ada tuntutan yang lebih lanjut. Sehingga untuk permasalahan itu dari manajer Alpamat, ini untuk kasus ini bisa diselesaikan secara keluargaan saja. Itu setelah kami cek dan disaksikan ke manajer dan karyawan di situ. Pihak kepolisian sektor Kademangan juga menghibau, agar para pemilik minimarket lebih berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kasus pencurian kembali terulang.